Hai BLP fans, aku Putri Nere, aku seorang host MC dan juga tokoh muda Papua and this is my everyday with BLP, ikutin aku siaran yuk. Hai Kak Putri, kapan nih pertama kali kenal BLP? Kenal BLP pastinya dari social media ya, aku nyobain itu lip petals ya, lip petals dia ringan banget sih, yang kali ini aku pakai tuh shadenya, namanya itu cocok sih buat kulit-kulit seperti aku ya. Terus selain lip petals, aku juga kayak last best, itu juga waterproof tentunya, jadi mau seharian dipakai juga aman, nggak bleber. Ceritain dong pengalaman ikut Miss Indonesia 2006. Kecemplung sebenarnya. Itu kayaknya bukan Putri Nere banget gitu ya, karena aku tomboy gitu nggak pernah pakai heels ya kan, nggak, nggak pernah dandan gitu kan. Nah, jadi ya itu pengalaman berharga sih, bisa tahu cara make up, table manners, terus juga pakai heels 12 cm. Tapi ya itulah, berusaha ya selama 10 hari karantina, jadinya ya bisa lah jadi Putri Nere yang agak feminim, walaupun tetep ya, kalau disuruh beli tetep kita pakai sneakers gitu, nggak, nggak, nggak pakai heels tiap hari. Oke BLP fans, udah selesai make up nih, gimana make up aku? Pastinya keren, ya iyalah pakai BLP kok. Nah, aku mau siaran, sekarang mau ganti baju dulu ya. Gimana sih awal mula terjun ke industri broadcast? Sebenarnya pertama kali terjun ke dunia entertain itu iklan, iklan Indomie. Dari Sabang sampai Merauke, itu adalah aku di situ ya. Setelah itu baru aku ikut Miss Indonesia. Nah, setelah Miss Indonesia itu memang terbuka luas lah karirku di dunia entertain ya. Aku menjadi presenter, jadi saat itu dipanggil untuk menjadi Miss Anchor di SCTV. Jadi bisa dibilang aku ini perempuan Papua pertama yang menjadi Miss Anchor, presenter di TV nasional. Ya, emang kalau dari tahun 2006 bisa dibilang aku udah sampai sekarang berarti sudah 19 tahunan ya, gitu ya. dan itu memang perjuangannya ya up and down tentunya, karena sebagai orang Papua dengan jenis kulit yang berbeda, rambut yang keriting, gitu. Ya, puji Tuhan ya saya bisa melalui dengan baik lah, gitu. Sampai di masa saat ini itu sudah luar biasa, pencapaian yang luar biasa menurut saya. Spill juga dong, proyek terbaru kamu. Oke, iya, sebagai perempuan Papua ini ada proyek ya apa ya, karya yang sangat, aku tunggu-tunggu sih sebenarnya. Film ini menjadi apa ya, suatu hal yang baru mengenai Indonesia Timur. Karena film ini juga menggambarkan hubungan antara bapak dengan anak perempuannya. Ini filmnya sangat dalem, akan tertawa, tapi akan menangis juga aja disiapkan tisu. Karena ini relate lah, relate. Saya pun jadi relate gitu hubungan saya dengan papa gitu kan ya, dan hubungan saya juga dengan keluarga gitu. Ada nggak pesan yang pengen kamu sampaikan untuk perempuan Indonesia? Buat kamu semua, anak-anak muda di luar sana, perempuan Indonesia, perempuan Timur ya. Saya ingin mendorong kalian semua untuk tetap bersemangat di bidangnya masing-masing membangun Indonesia dan harus percaya diri. Karena ya dari kecil nanti juga Tuhan akan percayakan pasti hal yang besar dan itu harus kita lakukan dengan hati. Karena apa yang kita lakukan dari hati pasti akan keluar juga dengan hati. Sudah. Dan saya Putri Nere pamit undur diri, sampai jumpa. Nah BLP fans, udah selesaikan ya ngikutin aku seharian ini. And now it's your turn to share your everyday with BLP. Daaaah!